Intro Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah menindak tegas pelaku pembakaran hutan yang bertujuan membuka lahan perkebunan baru karena telah merugikan masyarakat. Ditemui di Ridung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta. Baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman El Hamzah menegaskan mereka yang dengan sengaja pembakar hutan dan lahan harus dipidanakan karena telah melanggar undang-undang tentang lingkungan hidup dan kehutanan yang ada. Sulaiman meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mampu berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindak pelaku pembakaran hutan. Identifikasi awal ini kan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mereka punya satgas khusus yang melakukan penyidikan di lapangan. Tapi juga pihak kepolisian juga memang punya kewenangan untuk itu. Nah karena itu maka perlu koordinasi antara Kementerian dengan pihak kepolisian lalu sedapat mungkin pelaku ini harus diberikan efek jera. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan berpendapat jika ada indikasi pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja baik itu oleh korporasi ataupun perorangan perlu ditindak tegas agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Daniel meminta pemerintah berani mengambil keputusan tegas terhadap pelaku pembakaran yang merugikan hajat hidup orang banyak. Ya kalau misalkan itu dilakukan secara sengaja apalagi oleh perusahaan ya nggak ada cara lain harus ditangkap ditindak tegas secara hukum karena sudah menyengsarakan masyarakat. Oki Zulindra dan Gunarso TV Air Parlemen melaporkan.